Partai yang tidak sehat, di mana dia bergantung pada anggota-anggota Dewan dia, memotong gaji anggota-anggota Dewan untuk setoran ke partai. Itu nggak sehat. Kenapa? Karena anggota Dewan tidak sejahtera, anggota Dewan juga gajinya nggak sedikit, dan mereka ditutup setoran ke partai setiap saat. Dan akhirnya mereka jadi berpikir yang aneh-aneh. Gaji nggak full, nggak semua gaji besar seperti anggota DPR di Jakarta, dipotong pula 50% misalnya buat partai, akhirnya jadi korupsi. Jadi memang untuk memenahi persoalan korupsi, salah satunya adalah memenahi partai politik. Saya selalu percaya kalau kita bisa memenahi partai politik Indonesia, setengah persoalan korupsi di Republik Indonesia selesai. Sahabat Jona Channel, mari kita lanjutkan perbincangan menarik dengan politis muda milenial dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Samara Amani Alatas. Bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan politis perempuan? Apakah mereka masih membedakan politis perempuan dan kemudian politis pria? Ini sepengetahuan dan pengalaman Mbak Samara sepanjang pemilu kemarin. Oh iya, saya pikir sangat. Kalau kalau misalnya kita lihat perilaku pemilih, politis pemilih perempuan itu lebih suka memilih politis laki-laki daripada politis perempuan. Oh gitu. Jadi memang ada masalah dan ada persepsi di masyarakat kita bahwa laki-laki lebih kompeten daripada perempuan. Karena memang persepsinya perempuan itu mengurusi urusan domestik saja dan bahkan bukan hanya itu. Kalau kita lihat, kalau kita bicara isu politisi-politisi perempuan, kita ingin politisi perempuan seperti tadi saya katakan, memang harus mewakili isu perempuan. Tapi biasanya bicaranya itu hanya lebih dari itu. Jadi misalnya nggak lebih dari itu. Jadi misalnya dianggap, oh kalau misalnya politisi perempuan, dia masuk ke DPR, ya pasti ngurusnya, udah lah kamu urusin isu-isu perempuan atau isu-isu anak gitu. Kayaknya nggak bisa politisi perempuan itu lebih dari itu. Misalnya ngurusin pilkada atau politisi perempuan bicara masalah pertahanan. Itu sesuatu yang jauh di dalam pandangan masyarakat kita gitu. Makanya saya seneng banget kemarin ketika ada kawan saya itu, Mbak Mutihafiq dari Golkar, jadi ketua komisi satu yang memang ngurusin pertahanan, komunikasi, informatika. Karena memang itu tidak biasa dalam pandangan masyarakat kita bahwa politisi perempuan, kalau kamu perempuan, kamu urusinnya domestik. Meskipun kamu nanti masuk ke dalam DPR, ya kamu harus bicara isu-isu perempuan yang sifatnya domestik. Bukan isu-isu yang besar seperti itu. Jadi, itu yang terjadi. Jadi memang pemilih perempuan kita pun juga masih skeptis terhadap politisi perempuan. Apakah bisa betul-betul wakil ya atau tidak. Memang yang harus dilakukan sama politisi perempuan pada akhirnya memang fokus pada program saja. Ya ada beberapa yang berhasil, tapi juga ada beberapa yang memang masih sulit untuk urus manfaat. Ya terkait dengan itu pula, kita kan banyak sekali jabatan-jabatan strategis. Nah, menurut penanganan Anda, Anda setuju nggak jabatan strategis itu juga kepada perempuan juga diberikan gitu. Artinya, ya sesuai dengan kuotanya atau seperti di DPR, tidak termasuk dalam konteks 30% itu ternyata jauh. Nah, sekarang jabatan strategis di pemerintahan atau negara itu bisa diisi oleh perempuan-perempuan itu. Ya, saya pikir memang, saya sih percaya sama meritokrasi ya. Jadi, artinya siapapun itu selama dia layak, kompeten, dan memang dia punya program harus bisa terpilih. Dan saya kira juga banyak perempuan Indonesia yang kalau kita lihat dari segi merit ya layak untuk mendiliki banyak jabatan. Itu juga sering saya kritik. Kenapa kita punya mainpora itu harus laki-laki dan dulu. Padahal mempora itu kan bukan menteri. Kenapa harus ada menteri pemuda, tapi tidak ada menteri pemudi? Soalnya perempuan dan anak itu, perlindungan perempuan. Jadi, pandangan pemerintah kita terhadap perempuan itu memang perempuan itu lemah. Jadi, kita lihat kementerian perlindungan perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan sementara, soalnya perempuan itu masih belum diberdaya. Jadi, butuh diberdayakan. Sementara, yang ngurusin anak muda, yang diurusin hanya anak muda yang laki-laki, soalnya Allah. Jadi, ada persoalan, menurut saya, dari nama-nama instansi pemberdayaan perempuan. Nah, kritik Anda terkait dengan itu apa? Ya, kritik saya sih terkait dengan itu. Misalnya, kalau kita bicara mainporai, itu bukan kementerian laki-laki dan bukan kementerian maskulin sebenarnya. Karena kalau kita bicara kementerian pemuda dan olahraga, kenapa ngurusinnya olahraga terus? Kan ada isu anak muda di situ. Dan ketika kita bicara kita ada isu anak muda, anak muda itu bukan hanya laki-laki. Ada anak muda yang perempuan. Yang sebenarnya berbeda dengan misalnya anak muda laki-laki, kan? Misalnya anak muda perempuan juga ada yang misalnya keluarga-keluarga muda misalnya. Itu juga harusnya menjadi perhatian mainporai. Tapi kita selama ini sangat maskulin pandangan dari kementerian itu. Jadi selalu menjadi menterinya laki-laki misalnya. Artinya saya nggak ada masalah dengan menteri sekarang dan lain sebagainya. Cuma saya melihat dari semua periode pemerintahan, mainporai itu pasti laki-laki. Nah, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak. Perempuan itu pasti sama anak gitu. Karena seolah-olah anak itu tugasnya perempuan aja, kan? Jadi itu memang sebenarnya nama-nama instansi pemerintahan itu mencerminkan apa yang selama ini kita pikirkan terkait di kempuan. Oke Mbak Tamar, ini persoalan lain kita yang sering menjadi headline-heading di dunia media. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan persoalan bahwa tindak pidana korupsi selalu saja terkait dengan partai politik? Iya. Kalau menurut saya itu tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, kenapa tindak pidana korupsi itu berkait dengan partai politik? Karena memang proses pencalonan, proses rekrutmen, itu semuanya berkaitan di sana. Dan partai itu tidak memiliki sumber dana selain dari kader-kadering. Jadi partai yang sehat, harusnya dia itu punya anggota, di mana anggota itu iuran partai, atau punya pendukung di mana pendukung itu donasi ke partai. Maka dia bisa menjalankan operasional partai. Nah partai yang tidak sehat, di mana dia bergantung pada anggota-anggota dewan dia, memotong gaji anggota-anggota dewannya untuk setoran ke partai. Itu nggak sehat. Kenapa? Karena anggota dewannya tidak sejahtera, anggota dewannya juga gaji juga sedikit, dan mereka ditutup setoran ke partai setiap saat. Dan akhirnya mereka jadi berpikir yang aneh-aneh. Gaji nggak full, nggak semua gaji besar seperti anggota DPR di Jakarta, dipotong pula 50% misalnya buat partai, akhirnya jadi korupsi. Jadi memang untuk memenahi persoalan korupsi, salah satunya adalah memenahi partai politik. Saya selalu percaya kalau kita bisa memenahi partai politik Indonesia, setengah persoalan korupsi di Boba Gini selesai. Jadi ya agak sulit ya, agak sulit dalam artian bahwa korupsi yang terjadi, selalu di dalamnya kasus-kasus korupsi selalu saja ada politisi. Di DPR, bahkan di pemerintah yang juga politisi dan sebagainya. Nah, apakah nggak ada solusi, Mbak, ke depan? Karena kalau begini terus kan di Indonesia ya soal rekrut pensari dan sebagainya. Sebenarnya, solusinya adalah merevisi undang-undang partai politik. Masukkan saja dari standar-standar atau kewajiban-kewajiban yang diperlukan oleh partai. Misalnya, wajibkan saja partai dalam menyusun daftar calegnya, membuat panel independen, transparansi. Kemudian, dalam proses pilkada harus diwajibkan uji publik dan sebagainya. Masukkan saja dalam undang-undang partai politik, undang-undang pilkada dan sebagainya. Persoalannya, yang merevisi atau mampu merevisi undang-undang ini adalah politisi yang waktu itu partai politik tertentu juga. Sehingga memang sulit. Dan isu partai itu adalah isu lagi-lagi isu NGO bagi banyak orang. Tidak semua orang publik secara umum itu mau berbondong-bondong mendesak partai untuk melakukan reformasi partai. Jadi, di Indonesia ini kita reformasi, tapi kita tidak mereformasi satu institusi yang sangat penting di republik ini, itu partai politik. Jadi, kita reformasi semua, tapi kita tidak reformasi partai politik. Itu kenapa sebenarnya saya dan teman-teman saya mendirikan PSI. Karena kita ingin menjadi antitesa dari partai-partai yang sudah ada. Ya justru, apa pandangan masyarakat, kalau dia politisi, ya dia juga korupsi. Iya, karena memang kenyataannya ya begitu. Karena kenyataannya banyak sekali politisi yang korupsi, walaupun tidak semua politisi juga tidak benar. Dan sebenarnya, kalau misalnya kita lihat, politisi itu penting sekali sebenarnya. Saya sih sangat menganggap penting kader-kader partai. Saya jadi menganggap penting partai politik. Jadi, tidak pernah dalam pikiran saya atau semangat saya, kita harus melakukan deparkolisasi atau misalnya menyadakan partai politik. Banyak masyarakat Indonesia yang karena mereka sudah lelah dengan partai politik, mereka menganggap, udah lah nggak perlu ada partai politik, kita tokoh-tokoh independen aja gitu dan lain sebagainya. Saya menganggap sebaliknya, kita butuh partai. Kita butuh perwakilan yang memang jelas dalam sebuah organisasi. Walaupun partai-partai Indonesia memang secara ideologi ya sangat samar gitu. Tapi yang jelas kita butuh partai politik. Yang harus dilakukan itu bukan mengubahkan partai politik atau mendiadakan partai politik, membenahi partai ini. Iya. Ya, katakanlah kalau politisi ya oknum politisi yang korupsi. Bukan politisi partai itu. Iya, iya. Tapi oknum partai politik tersebut gitu kan. Cuma memang kita kan susah kan. Kita memang nggak mudah kita membedakan antara politisi dan institusi yang diwakili. Jadi, ketika kita lihat banyak sekali OTT KPK terhadap anggota partai politik dan anggota dewan, maka kita akan terbangun citra kita bahwa DPR itu korup dan partai itu korup. Untuk menyelesaikan itu semua ya memang harus diselesaikan dari partai. Sebenarnya DPR ini, masalah DPR ini kan ada pada partai. Orang-orang dalam DPR ini kan ada perwakilan partai politik. Jadi kalau partainya sudah benar, maka dengan sendiri DPR itu betul. Masyarakat percaya misalnya kehadiran PSI ini wadih bersih? Itu bagaimana cara membuktikannya? Kan belum juga tampil sebagai... Pasti. Artinya, masyarakat pasti awalnya skeptis. Ada 3 juta orang yang percaya sama kita bahwa kita memang memperjuangkan nilai yang sama dengan mereka. Tapi juga baik yang skeptis. Tapi memang saya nggak mau menyalahkan masyarakat yang skeptis atau yang nggak yakin. Karena mereka sudah terlalu sering dibohongi oleh partai politik. Jadi mereka terlalu sering dikesewakan oleh partai politik. Kenapa saya harus menyesuaikan sama kamu? Kamu sama aja kok. Jadi memang nggak bisa. Kita tidak bisa melakukan itu dengan narasi dan kampanye. Yang bisa kita lakukan adalah pembuktian. Sekarang alhamdulillah kita sudah ada di dalam DPRD, kita lakukan pembuktian itu. Kita lihat selama 5 tahun ke depan biar publik menilai bagaimana nanti mereka melihat PSI di tingkat daerah. Lalu bagaimana sih Mbak kalau pandangan Mbak? Mbak kan udah kemarin di pemilu kemarin sudah jadi caleg ya. Kabarnya itu gimana sih? Pencalegan Mbak akhirnya kalah atau? Jadi gini ceritanya, kita ini kan memang dalam sistem Indonesia, kita itu harus lewat parliamentary threshold. 4% parliamentary threshold yang dipatok pada pemilu kemarin. Di Jakarta, kita ini sebenarnya salah satu partai terbesar. Jadi kayak misalnya saya, saya nyalek di Dapil Jakarta II, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri. Nah, jadi di 3 Dapil itu sebenarnya saya menang. Jadi saya dapet kursi, saya dapet 140 ribu suara, dan sebenarnya bisa melenggang ke Senayan. Yang membuat tidak bisa melenggang ke Senayan adalah fakta bahwa PSI tidak memenuhi 4%. Dan ada beberapa juga caleg-caleg kita yang masuk ke dalam Senayan. Misalnya Isyana Bagusoka, 50 ribu suara dikansel, gak bisa ke Senayan. Atau Gris Natali. Gris Natali itu meluduhi suara terbesar di Dapil dia. Dapil Jakarta III. Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kuala Serum. Itu juga gak bisa masuk. Jadi faktor yang memang membuat kita tidak bisa masuk kemarin ya ke parlementari tersebut. Artinya bukan PSI saja ya kalau seperti itu ya. Tapi partai lain masih bisa menemukan seperti itu. Ya itu juga sebenarnya yang sekarang saya lagi pikirkan untuk gugat juga ke mahkamah konstitusi. Karena ada kerugian bukan konstitusional, saya tidak tahu sebenarnya yang lebih layak menggugat ini saya atau masyarakat dari Dapil saya. Jadi ini masih dipikirkan legal standingnya. Karena disitu ada kerugian konstitusional. Saya misalnya dapat suara dan saya layak masuk ke Senayan. Tapi karena parliamentary threshold, maka suara itu sia-sia dan terbuang. Sama juga seperti masyarakat. Ada misalnya toko-toko atau calak-calak dengan suara yang jauh lebih kecil, misalnya 15 ribu, 25 ribu, dia melenggang ke Senayan karena partainya masuk ke dalam parliamentary threshold. Artinya sebenarnya kita bisa katakan bahwa ada 140 ribu masyarakat di Dapil tersebut yang kehilangan representasinya di dalam Dapil. Artinya mereka sebenarnya tidak disuarakan suaranya karena memang mereka tidak memiliki representasi. Karena suara mereka dibuang begitu saja atas dasar-dasar tersebut. Itu sebenarnya kita ingin tawarkan solusinya dibandingkan parliamentary threshold, kita ingin tawarkan fractional threshold. Jadi sangat seperti DPRD. Ketika siapapun terpilih, maka dia masuk ke Senayan. Persoalannya ketika dalam Senayan dia tidak punya fraksi, dia membentuk fraksi dengan partai-partai yang memiliki fraksi. Itu yang terjadi dalam DPRD. Jadi jangan sampai kita buang suara masyarakat sedikitpun. Karena kalau misalnya kita lihat misalnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya dan kemudian kalau dalam sengketa Pilpres 2014 dan sengketa Pilpres 2019, kita lihat betapa penting setiap suara masyarakat. Bahkan ketika kita tidak ada dalam daftar DPT, kita itu kalau pakai KTP saja bisa nyobos. Kenapa? Karena sebenarnya negara itu menjamin hak pilih setiap orang. Negara itu sangat mementingkan suara setiap orang. Tapi di sisi lain, kontradiksinya, kita membuang ratusan ribu suara masyarakat yang sudah memilih. Hanya karena atas dasar justifikasinya adalah simplifikasi pengambilan keputusan dan simplifikasi partai politik. Penyederhanaan proses pengambilan keputusan dan penyederhanaan partai politik. Yang sebenarnya harusnya kita bebaskan saja dalam mekanisme demokrasi. Mbak Samara, kita kan di Indonesia ya sudah rahasia umumlah bahwa panggung politik nasional masih dikuasai oleh orang-orang lama. Nah, pandangan Anda ke depan misalnya untuk 2024 seterusnya, terkait dengan pemilu, bagaimana cara kita untuk orang-orang lama ini ya agar al-gowo dan sebagainya memberikan peluang kepada kaum milenial, politisi muda, politisi wanita muda, dan seterusnya? Ya, saya pikir itu akan masih lama terjadi. Karena kemarin saya juga baru bugat ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Itu saya meminta Mahkamah untuk menurunkan batas usia pencalonan calon wali kota, bupati, dan calon gubernur dari 30 tahun dan 25 tahun ke 21 tahun. Sama seperti batas usia calon anggota legislatif dan dasarnya bahwa manusia dewasa itu orang dewasa di Indonesia itu dianggap setelah usia 21 tahun. Tapi Mahkamah Konstitusi menolak dengan anggapan bahwa setiap jabatan memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak bisa disamaratakan dan karena itu dia tetap berpegangan bahwa silahkan itu kamu kasih kembalikan lagi kepada pembuat undang-undang di dalam TPR sana karena menurut mereka tidak ada persoalan konstitusional dan semoga itu tidak beralasan menurut hukum. Sementara menurut saya itu adalah persoalan konstitusional yang sangat mendasar karena kita diperlakukan tidak selama di hadapan hukum itu diskriminatif dan sebenarnya itu bertentangan dengan hak seseorang ketika seseorang itu dijamin hak memilihnya maka sebenarnya dia juga dijamin hak dipilihnya. Tapi di Indonesia ini kita memberikan hak pilih seorang pada usia 17 tahun tapi mereka bilang tunggu dulu, kamu belum punya hak untuk dipilih. Nanti sampai usia tertentu kamu baru punya hak untuk dipilih. Sebenarnya itu juga ada masalah terkait itu. Dan memang juga sampai sekarang DPR tidak melihat ada urgensi untuk merevisi undang-undang tersebut. Jadi justru menurut saya memang masih agak lama proses regenerasi itu. Jadi kita akan bicara bonus demografi dan para politisi kita ini akan kampanye untuk memenangkan suara anak muda tapi tidak ada anak muda yang kemudian diberikan peluang untuk bisa meluduki jabatan-jabatan tertentu. Karena dianggap belum matang. Padahal juga tidak ada jaminan yang lebih tua lebih matang daripada yang muda. Tidak ada jaminan bahwa yang lebih tua itu lebih kompeten daripada yang muda. Menurut saya sebenarnya masalahnya itu bukan tua atau muda ya Pak Rusdi. Masalahnya adalah kita tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berkompetisi dan tidak mengembalikan kedaulatan rakyat untuk orang publik. Publik itu kita berikan keluasaan dalam menentukan. Jadi kompetisinya kita buka kepada anak muda, kepada orang tua, kepada siapapun itu muda, tua, laki, perempuan. Kemudian biarkan publik menilai siapa yang mereka yang pilih. Jadi kalau memang dianggap anak muda tidak matang kita kembali kepada publik, benar gak tidak matang? Atau kita tanya kepada publik, oh enggak apa menurut publik, bagus. Karena pada akhirnya publik juga akan melihat kalau ada di sisi program itu seperti apa. Bagus gak dengan sebagainya. Nah, kalau kesempatan yang sama saja memang belum diberikan bagaimana mungkin kita kemudian bisa ada regenerasi. Dan yang kedua menurut saya yang gak kalah penting adalah kita harus bertanya regenerasi ini siapa nanti yang mengisi. Karena kalau per hari ini memang saya lihat fenomena anak muda masuk publik itu terlalu sedikit. Fenomenanya itu lebih banyak anak-anak budaya memang sekarang memang lagi zaman ya bikin startup, berbisnis dan lain sebagainya tetapi tidak masuk ke politik. Berarti saya selalu bilang kalau kamu mau bisnis kamu bagus startup kamu bagus ya kamu harus punya orang-orang muda dalam politik yang bisa tidak paham regulasi apa yang harus yang bagus untuk startup-startup ini. Karena yang sudah terlalu jauh generasinya dari kamu gak akan paham tentang isu-isu ini semua. Nah, ketika semuanya itu tidak ada yang mengisi, artinya anak-anak muda yang bisa punya isu tertentu diwakili, bukan hanya isu politik ya. Saya pikir politik itu sangat luas, banyak isu yang bisa kita wakili dalam sana. Karena yang terjadi di generasi ini adalah dinasti saja. Jadi nanti pak ini sudah selesai jadi anggota dewan sekarang gantiin anaknya pak ini misalnya gitu ya kan. Atau pak siapa misalnya sudah selesai jadi gubernur sekarang istrinya atau anaknya atau cucunya dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah dinasti di mana-mana. Jadi kalau memang kita tidak suka dan memang ingin ada regenerasi yang lebih fresh gitu. Artinya gak itu-itu terus gitu politik Indonesia wajahnya, ya kita harus ada yang berani masuk ke dalam politik. Dan prosesnya gak akan cepat, saya tahu prosesnya itu pasti panjang tapi harus ada yang memulai. Tapi kan kita lihat masuk dunia politik dan politik tadi berbiaya tinggi kan, mungkin di situ terkait dengan dinasti politik. Nah pandangan Anda terkait dengan dinasti politik, politik berbiaya besar dan generasi muda milenial, kemudian anak muda yang melobrol politik. Itu bagaimana korelasinya? Iya. Menurut saya, sebenarnya ketika kota-kota di Indonesia itu udah semakin urban, karakteristik kekotaannya sudah lebih kuat. Sebenarnya juga dinasti itu gak akan bisa bertahan lama. Kenapa? Karena orang itu juga sekarang kita udah punya akses informasinya. Tapi mereka punya modal mbak? Iya betul. Tapi ini pengalaman saya. Pengalaman saya. Saya di Jakarta, memang Jakarta tidak dinasti, orang Jakarta memang berbeda. Karena Jakarta memang spesial dan khusus karakteristiknya dibanding daerah-daerah lain. Tapi kalau saya bandingkan dengan kompetitor saya kemarin ketika nyalon, saya jujur aja saya menganggap di area yang saya keluarkan itu tidak ada apa-apa. Kompetitor saya itu udah luar biasa banget. Dan mereka itu orang yang sudah sangat malang melintang dalam dunia politik. Sudapil maksudnya ya? Sudapil. Malang melintang dalam dunia politik. Ada yang sudah tiga periode pimpinan MPRI. Satu. Yang satunya lagi memasuki periode kedua. Yang satunya lagi kuasek dan partai pemenang. Jadi ini bukan orang-orang sembarangan. Dan dari segi oposisi juga bukan orang-orang sembarangan semarin. Tapi saya cuma kalah sama yang pimpinan MPRI. Artinya sebenarnya kalau kita itu paham cara kampanye yang tepat, dan kita tahu bagaimana cara menyasar publik dan kita tahu apa program yang kita bawa, kita bisa menang. Tapi ketika kita memang sudah takut duluan, kita nggak akan pernah bisa menang. Jadi kita harus coba, tetap harus dicoba. Karena menurut saya sebenarnya kita terlalu, kadang-kadang kita juga terlalu glorifikasi dinasti atau kekuatan figur. Kadang kalau misalnya kita itu lebih jelas dan kita tahu apa yang kita bawa, kita juga bisa mengalahkan figur tertentu. Karena pertanyaan saya gini ya Pak, apa betul sebenarnya dinasti itu sekuat itu? Dan apa betul figur itu sekuat itu? Atau jangan-jangan memang pasyarakatnya nggak ada alternatif? Mereka tidak menganggap ada sesuatu yang menarik dan tidak ada kebaruan, jadi yaudah saya pilih dia saja lah, saya kenal. Karena ketika kita tidak punya harapan, ketika kita tidak punya alternatif, kita akan pilih orang yang kita tahu, bukan kita suka. Yang kita tahu itu memang logika politik praktis gitu. Jadi pemilih itu akan memilih yang mereka tahu dulu. Jadi bukan suka dulu, bukan tertarik dulu, tapi yang mereka tahu. Tapi ketika mereka tahu banyak orang, mereka kemudian memiliki kemungkinan untuk memilih lebih banyak.